Intro Lalu yang kedua, pertanyaan kedua dari Mulyadi TAPM Pasbar Sumber Ini Pasaman Barat ya, Pasaman Barat Sumatera Barat RPJM-DES tidak berlaku lagi, Pilkades sudah 5 tahun tidak terlaksana Apa dasar untuk penyusunan RKP-DES? Ini pertanyaan kedua Pertanyaan kedua dari Pak Mulyadi dari Pasbar RPJM yang tidak berlaku, Pilkades sudah 5 tahun tidak terlaksana Apa dasar penyusunan RKP? Nah, sebelumnya saya ingin bertanya juga nanti kepada Pak Mulyadi Juga bisa memberikan masukan kepada kami Apa masalahnya sampai Pilkades itu tidak terlaksana selama 5 tahun? Itu yang pertama Nah, selain ada, selain tidak ada kepala desa Tapi pasti juga tentunya ada penjabat kepala desa di sana Apabila tidak ada kepala desa terpilih Karena memang tidak ada Pilkades selama 5 tahun tersebut Itu harus ditelusuri lagi Dan merupakan tugas teman-teman di sana Sebenarnya menyampaikan kepada pemerintah kabupatennya Bahwa pentingnya kepala desa Karena memang kepala desa harus menyusun RPJM-DES Sehingga RPJM-DESnya itu bisa diturunkan ke dalam satu RKP-nya setiap tahun Nah, apakah dengan tidak adanya kepala desa Terus tidak bisa menyusun RKP? Tentu saja tidak Bapak Ibu Karena penjabat kepala desa dapat menyusun RKP bersama dengan perangkat desa dan BPD Agar anggaran yang diterima itu bisa dilaksanakan Nah, untuk RPJM-DESnya tadi Tentu saja masih menggunakan yang lama Walaupun dia sudah habis Tetapi kita hanya mengambil dasar-dasar visi misi dan gambaran umumnya Karena untuk menarik kegiatan per tahunnya Itu saja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!